Terima kasih Diam sih untuk nolakin dengan papa Emang sih ini cara yang salah bang Gimana mau gak? Ya udah bang kalau gitu abang bayar hutang ya bang Lo sama duit aja gak lupa loh Sama tampang gue, nama gue lupa Kaga salah pak ustad Iya sekarang pak ustad bertekuk lutut tuh di bawah kaki perempuan Kakinya senareng Sekalian aja gue mampusin tuh orang Astagfirullahaladzim Oblurkan tanganmu Sampai jumpa di video selanjutnya Maksudnya apa? Zara gak ngerti Iya pak general, saya juga gak ngerti Maksudnya apa nih? Saya ingin melihat Kamu menyatu Sebagai suami istri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya sadar Saya ini bukan siapa-siapa Saya bukan Tuhan yang bisa menyatukan kalian Tapi apa salahnya Saya mengungkapkan Keinginan saya suruh Aja menjemputku Saya cuma ingin saya Mendapat pendamping yang tepat Dan ini hanya Ada pendidirimu sampai ini Kau tidak usah risau Tidak usah kecewa Dan sedih Saya akan merasa tenang Kalau nanti menghadap Allah Saya ingin Kau mengawini Sahabat Tapi Sudahlah Itu semua Impian saya Aduh Sri No orang bang Benar-benar kebangetan Kan warga jadi tahu Gue malu dong Sri Pokoknya kalau nanti Adik nanya masalahnya apa Lu jangan kasih tahu Pamor gue bisa turun jauh Sri Iya Sri akan menjaga kerahasiaan Bu Ustazah Aja 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 Mak Sri gue malu banget nih Tahu gak lo Tapi kalau gue lagi susah begini Lo gak bakal ninggalin gue kan Enggak akan ninggalin Bu Ustazah Janji lo Sri janji Beneran ya Jangan ngomong doang Oh Sri suwer lo Bu Lu aja yang kewer-kewer Sri Gue kudu cari kontrakan nih sekarang Gue mau cari kontrakan Yang ada kamar tidurnya tiga Terus kamar mandinya dua Ada ruang keluarga Ada ruang tamu Ada dapur deh tuh ya Terus ada taman-taman kecil Gue gak mau nih kayak begini nih Gue gak demen nih Banyak sampah lo liat tuh Di mana-mana ya kan Rongsokan disono Aduh bau lagi Gue gak bisa Harus yang ada pohon-pohonnya Yang udaranya sejuk ya kan Terus yang sewanya sebulannya 250 ribu deh Aduh 250 ribu Minta tiga kamar Terus dua kamar mandi Ruang tamu ada tamannya Masya Allah Bus aja Aduh Aduh Limah Ini Jakarta Bu Rumah petakan-petakan kayak gini aja 500 ribu per bulan Oh Sampai episode terakhir Gak mungkin dapet 250 ribu itu Udah deh Ntar pasti ada Cari aja dulu Lo mau males nyarinya Heran deh Kalau gak dapet gimana? Ya Lihat ntar aja Gue juga gak tau gimana Pokoknya begini ya Gue cuma punya waktu 4 hari 4 hari Gue kudu punya kontrakan Kontrakan kayak yang gue mau Titik Kagak pake koma Ngerti lu? Ayo Rangkak Bus aja Waduh Nah gue ngapain disini Pakai nutupin kuping gue segala Kaki gue gue injek Nah ini rumi siap ya Lah Gue kan mau Nagi duit Ame si Kisut Atau mustope 50 juta Buat mahar Aku kudu ada disini Waduh Gue linglung bener-bener nih Ya Allah ya Karim Si Kisut rumenya dimana? Mustope rumenya dimana? Aduh Gue mesti cari rumenya mustope nih Gak jelas kalau begini nih Wah Ntar duit gue malah hilang beneran nih Aduh Mar Mar Gak Kemana sih jaman? Pakai anyok terlaluan dah Disuruh tunggu nih malah Pakai Tapi meduit dia gak lupa Wah Udah bener-bener parah Pikunnya Tapi Duit mah hari ini Gue harus kembalikan Gue balikin Kemana deh Bang Bang beli bawang Beli bawang gak pake kulit Bang Jadi orang Jadi orang Jangan pelit-pelit Banyak harta Banyak harta Ngapain Ngapain Kalau gak berkah pikirin Oh Tidak harta gak mungkin Gak mungkin Di bawah mati Hidup pindah Bila mencari berkah Punya rezeki bagi Punya rezeki bagi Bantu yang susah tolongin Oh Jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin Hidup pindah Bila mencari berkah Hidup pindah Bila mencari berkah Ngofi dulu Gak banyak ngomong nak Ngofi dulu Iya Jadi terakhir ya Gimana Pin Kopi 3 Pak Lurah jajah Oh jajah Ini bayarnya cash Sampai kredit Pak Lurah Kalau kredit Taran aja ya Tin bikinnya Mau survei dulu Kerumah Pak Lurah Wujuk Pea lo Survei-survei Emangnya gue kredit botar Iya nih Tin Sekarang jadi Pinter ngebanjol ya Lo belajar Dari mana sih Tin Pas sekarang Jadi pinter Ngebanjolnya Belajar dari buku lah Katanya ya Kalau belajar dari buku itu Bisa kutu buku Kalo pintar Jadi kutu buku Kalo lo gak pintar Berarti lo jadi Kutu kupret dong Kalau orang seling nyolong Jadi kutu loncang Eh Tin Eh Tin Coba lo Eh Tin Bercanda aja loh Kamu belajar di mana Om Bloh pengen ikutan nih Kali aja Om Bloh bisa main sinetron Kalo gak main film Hmm Apaan sinetron Yang itu di tipi-tipi Sinetron Ha? Om Bloh gak pantas main sinetron Om Bloh pantasnya jadi tronton Hehehe Sampai gelondongan ikut main sinetron Hahaha Iya Ah udah 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 bercanda melulah Tin Kopi 3 burut Iya temen lu kalurah Iya Tin Jangan banyak bercanda sekarang Buruan deh bikinin minumnya Keburu pak lur ngambek Pak lur kalo ngambek bahaya Dia biasa ngelokotin kayu Kalo gak ngacak ngacak spitting Hehehe Iya di spitting ada lu Hehehe 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 Pak lur aja aja sih Bukannya rayap kalo makanin kayu Tapi mbahnya rayap Hehehe Hehehe Aduh Aduh Pokoknya ngebelain gom lu Lu Mau gue outprimin Ayo Mau gue outprimin Hehehe Enggak usah marah-marah pak lur Just kidding Just kidding Just kidding Just kidding Es puding kali ya Hehehe Puding Hehehe 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 Saaaaja Sin Aku harus bagaimana Aku sedih dengan ucapan Romo Jika itu Keinginan terlaki Romo Dan tidak bisa terwujud Aku merasa bersalah Kasian Romo Pergi dengan Membawa beban Tapi jika Aku menikah dengan Bang Safi'i Kasian Iva Aku tidak mau Bahagia diatas luka orang lain Aku tidak mau Sin Permasalahan kamu tuh Emang begitu peliksan bumit ya Aku juga Kalo jadi diri kamu Pasti bakalan bingung banget tuh Mewili Kamu tuh seperti disuguhin Buah si Malakama Tau gak Jadi bagaimana menurut kamu Sinta Gini Azhar Sorry ya Ya seperti aku bilang tadi Aku juga bingung Mengambil sikap bijak di dalam posisi kamu seperti ini Tapi Lebih bijak lagi Kalo kamu serahin semua ini kepada Allah SWT Biar Allah nanti memberikan jawabannya semua ke kamu Gitu aja Ya Kamu benar Sinta Hanya Allah SWT Yang tahu yang terbaik untuk umatnya Dan keputusanku Aku serahkan kepadanya Nah gitu Sabar ya Hei Muka lo gak usah ditepuk kayak begitu dong Ini dirumah orang Bagaimana kalo dilihat sama Zahra Kesian dia juga lagi kesusahan Gue udah gak ada waktunya lagi buat nerangin yang macem-macem yang panjang-panjangnya mau lo ya Gue gak tahu deh bang ya Ibi kan kemarin juga udah bilang sama bang Bi ya kan Ibi ikhlas Udah mau coba buat Ngikhlasin kalo misalkan bang Bi ya emang Emang harus pergi dari sisi IP Cuman Gimana nih Tahu nih Kagak bisa Ya oke lah sekarang IP IP nyoba banget nih buat Buat ngikhlasin bang PI Belum aja IP bisa ngikhlasin Harus kehilangan bang PI Terus sekarang IP Harus terima kenyataan kalo misalkan Mbak B itu kena penyakit aneh Tau aku sih Penyakit aneh apa maksud lo? Gak tahu bang Tiba-tiba sekarang gue jadi gak kenal sama orang sekitar Gak kenal juga sama IP Gak tahu rumahnya dimane Aneh banget Ya Allah Lo kenapa gak ngomong dari tadi Pe Kalo gue tahu Bapak lo sakit lo gak kudu ikut nih hari ini Mendingan lo nemenin Bapak lo Terus sekarang dia ada dimane? Ya terakhir sih tadi dia pas mau pergi bilangnya katanya mau ke rumah Pak Mustofe IP udah tahan bang Ya udah ya Mbak B di rumah Eh tau-tau ilang lagi Kayaknya sih beneran tuh mau cari Pak Mustofe Padahal dia sendiri juga gak tau Pak Mustofe yang mana ya kan Amin IP aja gak kenal IP tuh takutnya Mbak B nyasar Soalnya Mbak B ke rumahnya sendiri aja gak tau Oh Ya Pe Kalo ngomongin Bapak lo sih Takut bikin dosa aja Ya mohon maaf ya Bermaksudnya gue sok tau Mungkin sekarang Bapak lo Gak kenal orang Gak tau pulang Dia nyasar Ya mungkin aja hikmahnya selama ini dia salah jalan Dia gak tau Jalan yang baik yang bener yang maneh Terus kalo misalkan Mbak B kagak bisa ngenalin orang sekitarnya tuh artinya apa ya bang Ya Pe Kalo menurut gue sih Bapak lo ini gak ngerti posisi Gak paham sama keadaan diri dia Alhamdulillah Allah udah memberikan kesempatan sama Bapak lo buat pergi haji Tiga kali katanya Coba Setiap saudara-saudara kita umat islam pengen banget berangkat haji Ngeliat Baitullah Pergi ke rumah Allah Ngelakuin ibadah di sono Tapi kan belum banyak kesempatan saudara-saudara kita buat pergi ke sono Seharusnya Bapak lo ketika udah diberikan kesempatan pergi ke sana naik haji Ya bok sadar dong Perilakunya itu harus mencerminkan kalo dia seorang haji Peh Jangankan Kenal sama orang lain Mungkin kenal sama diri dia sendiri Mungkin babi lo belum bisa kali Belum bisa merenung Apa sih maknanya seorang yang sudah pernah pergi haji Ya udah kalo menurut gue sih gak ada kata lain selain lo sabar dan terus berdoa lo bantu Bapak lo Kesian Kalo orang lain udah gak bisa Peh Yang paling bisa diri dia sendiri Ameh lo orang terdeket anaknya Jangan jauhin dia terus bimbing Terus sabar Insya Allah surga ntar garansinya buat lo Yaudah Ini kan sekarang kita pamit sama Zara Gak enak juga lama-lama disini Kalo ternyata lo ada masalah juga Kalo masalah tadi yang di dalem Gue udah gak bisa jelasin apa-apa ya Gue yang jelasin Yuk Rumeng Sikisut dimana sih ya Rumeng Sikisut dimana sih ya Jajaran banget sih Kisisut ya Rumengnya susah banget carinya Ape udah pindah Masa sih udah pindah Waduh magrum tuh Minjem duit di me puluh juta Hampis sekarang belum dibalikin Biarin Biarin deh Ntar di akhirat gota lagi tuh manusia tuh Gue balik aja dah Mulut gue lapar banget nih Rumeng gue kemana? Gue kan tinggal di hutan gak tau arah pulang kemana Cari kontrakan dimana dong Sikis Yang cakep Gangan mahal-mahal Iya, 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 iya Bu Ustaziah itu aja Pak Haji Tribu ke sana apa ke sana nih ke sana apa ke sana kembali lagi kemana nih aku harus pulang nih aduh udah capek lagi ah doanya deh terseretah sampingnya aja dah bodong bodang panca assalamualaikum waduh sinden-sinden pada mau kemana nih udah mau jalan kerja ya udah mau ada acara manggung ya tadi gayanya bagus banget tuh bodong, bogel, boncel serrr ser juga boleh ya Allah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seri, 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 seri ini orang kayaknya koslet tuh otaknya wah sinden gak punya otak bener-bener nih gak punya adab nih ada gue juga yang ngajak ngobrol pake bisik-bisik kalo ngobrolin jok ntar aja masih ada orang disini wah sinden dangdut bener-bener nih magrum lo eh kenalin gue nih nih kenalin haji 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 jamal eh wah seri gua di gak kenal sama kita Hmm beneran oglek nih otaknya, parah. Ooy Bu Ustaja, hajuuuhhhh! Lima Pak Haji tribo, botong, bokel, boncah! Srrrrrrrrr! Keliatan ini dapat teguran lagi dari Allah, sekarang ditabuk mukanya, tambah parah. Kasian banget ya Bu Ustaja. Eh apaan loh, kenapa harus kasian sama orang kayak dia, gak perlu, gak penting-penting amat ya gak? Biarin aja, Allah juga udah gedeg sama dia. Beda sama saya, ya enggak? Kalau saya kan kesayangan Allah SWT. Wah, pejajaran banget nih, sinden dangdut nih. Aduh, ya Allah, ya Karim. Bener-bener gak ngargain gue. Gue yang tak kenalan baik-baik. Bukannya dilayanin, malah ngomel dua-duaan aja. Wah, magrum bener-bener sinden nih. Sinden gak punya pendidikan bener-bener begini nih. Eh, dulu. Tuh, tadi nama lo siapa? Aduh kan ya, udah oglak otaknya. Pikun lagi. Sini, dengerin ya. Pasang kuping baik-baik. Nama saya Ustazah Haja. Wah, lima. Wah, kang boong lo. Kang boong, ini nih. Sinden yang jarang dapet tip begini nih. Jadi kang boongin orang mulu. Tadi lo bilang nama lo bodong, bogel, boncel, serong. Bang boong lo. Eh, itu bukan nama gue, itu nama lo. Ya Allah. Eh, ini yang liru siapa ya? Gue apa dia? Wah, parah nih Sri. Ini bener-bener nih, dia udah kena azab lagi dari Allah SWT. Gue yakin nih Sri. Oh, oh, bener Bu Ustazah Haja Halimah. Pak Haji Teribu, potong, bogel, boncel, serong. Kena azab dari Allah. Tapi ada satu laki yang kena teguran sama Allah. Bu Ustazah Haja Halimah. Lupa apaan sih ah? Gue gak ditegur, Mi Allah. Allah sayang sama gue. Jadi gue dikasih ujian aja, ya kan? Karena gue tuh kan Ustazah Haja Halimah. Orang yang terhormat, kagak sombong, doyan sedekah, doyan ibadah gitu. Eh, ada yang kurang satu, Ibu Ustazah. Apaan tuh? Kaya raya. Sedih lo gitu loh, ngeladakin gue mulu. Emang gue udah banggut begini, begitu loh sama gue ya. Bikin hati gue makin ngenes. Udah. Cari kontrakan aja yuk. Tapi lo inget ya, abis cari kontrakan, kalau udah dapet, lo cariin gue job cerangah. Biar gue punya duit. Siap, Ustazah. Cus. Yuk, mari. Ayo, Om Bloh. Buruan. Iya, iya. Assalamualaikum, Pak Lur. Melapor, Pak Lur. Jadi begini, Pak Lur. Amin sami Om Bloh, udah muter-muter ke seluruh warga. Tapi, gak ada satupun warga yang mau jual tanahnya. Iya, Om Bloh, ya. Labor. Pak Lurah jajak. Oh, jajak. Kom Bloh, izin menghadap. Eh, lo ngomong sama siapa? Shhh. Mbah, saya kasih tau ya, kalau orang lagi ngobrol tuh, jangan asal nimbrong. Gak sopan. Ngetik. Eh, mas. Sampai ngomong sama siapa sih? Gomblo lagi. Laporan sama Pak Lurah jajak. Oh, jajak. Jangan ikut campur. Bro. Wah, Lurah. Mbah, saya ngetik lagi ya. Lurah di sini cuma satu. Lurah jajak. Oh, ho, 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 ho. Jajak. Iya. Mbah itu, kalau jadi pemadam kebakaran, nongkrongnya jangan di sini. Nongkrong tuh di tempat yang ada kebakaran. Iya, Om Bloh, ya. Ngaku-ngaku Pak Lurah jajak saya. Nih, Pak Lurah jajak saya di sini nih. Eh, Lurah jajak. Lo ngomong Lurah jajak di mana? Iya, di sini. Oh, iya, iya. Pak Lurah jajak. Eh, Pak Lurah. Lampang, Lampang, ya. Lampang, enggak. Eh, eh. Maaf Pak Lurah. Tadi kita berdua ngacangin Pak Lurah. Soalnya tadi ada mbak-mbak. Songong dia. Udah gendut, boge, pendek, botak lagi. Kita lagi ngobrol. Dia ikut campur. Kan nggak sopan ya Pak Lurah. Nggak sopan. Bener Pak Lurah jajak. Oh, jajak. Tunggu orang, nggak tahu orang mana sih. Ikut campur urusan orang aja. Orangnya buntet hitam. Oh, gitu ya? Iya. Duduk, duduk, duduk. Begini, begini, begini. Lo udah pernah dengar, bom? Ade Lurah jajak pengen langsung mutirasi dua orang. Jangan tunggu adanya gendut. Jangan tunggu ngomongin kakak. Mau? Ade, mau? Nih, Pak Lurah. Lu juga kebiasaan, lu. Eh, Ming. Gimana laporannya? Jadi begini, bom? Gua udah tahu. Kalau udah tahu, kenapa nanya laki? Makanya itu. Gua pengen penjelasan yang konkret. You know? Nih, lu dengerin. Kalau sampai gua nggak bisa dapetin itu tanah, gua bisa di penjara. Masuk gua, Bu. Nah, caranya supaya kalau gua nggak masuk, Bu, tapi gua harus ngembalikan itu duit yang udah gua pakai dari Pak Bento. Tuh. Gitu ya, Pak Lurah. Eh, gimana nggak pusing? Haming jadi ikutan pusing, dah. Engkau sekarang banyak pejabat, tapi pensiunnya di penjara, ya? Udah tradisi. Oh, udah jadi trending topic, ya? Gitu. Pak Lurah, jajak. Oh, jajak. Bagaimana? Gombloh boleh ngasih usul nggak, Pak? Kada! Enggak! Pak, barangkali usul Gombloh ini bermanfaat, Pak? Ini bilang kagak, kagak! Pak Lur, Pak Lur, Pak Lur, bentar. Tapi ada benernya juga, Om Bloh. Walaupun Om Bloh sering ngasih saran ke kita, tapi salah mulu, tapi nggak ada salahnya kalau sekarang kita dengerin sarannya dari Om Bloh, ya? Iya, yaudah. Eh, lu mau ngomong apaan? Ngomong. Iya, ya, Pak. Nih, Pak. Begini, Pak. Haji Jamal, Haji Tiga Kali kan lagi linglung. Iya, kan? Nah, kita tanya aja. Tanahnya barangkali mau dijual. Kan oke, tuh. Kan orang linglung. Bagus, bagus. Keren, keren. Keren, keren. Dulu, bagus. Ternyata idemu. Pak Lurah, jajak. Eh, jajak. Ini, Om Bloh kalau punya ide dua kali aja, kalau keterima, hmm, Om Bloh kalau nggak mati, bisa diinpus. Gak lame, Om Bloh. Kali ini, aming demen banget aming idenya Om Bloh. Walaupun hidungnya Om Bloh blesak, tapi otaknya nggak ikutan blesak, ya? Blok, Blok, Blok. Lu ternyata jadi ayu dan gue sekarang otak lu. Enciap, 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 enciap. Ming, 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 Ming. Sekarang kita ke rumahnya aja, Jembal. Ya? Ya? Kita ke rumahnya, Jembal. Tin, Tin, Tin. Urusan kopi, goblok, ya? Oh, iya. Beres, Pak Lurah. Ewek. Gaman, baler. Waduh, waduh. Gimana ini? Pak Lurah gimana sih? Udah muka diulak-ulak. Mana ombloh duitnya? Iya, iya, iya. Eee, Tin, Tin. Sebetulnya ombloh itu mau bayar. Bayar jepetan. Iya, iya mau bayar. Tapi duitnya ketinggalan. Dilaci kantor. Dia pasti mau ngutang lagi, kan? Cukup ya, Lurah, Lurah. Iya, iya, Tin. Eh, Bak, bagaimana tuh bisnis sapinya? Kacau. Kok? Iya, KPK lagi nyidupin orang-orang yang terlibat. Wah, upahnya bisnis haram. Astaghfirullahaladzim. Banyak lagi dilibat-libatin daripada abang kelibat. Mendingan enggak lah. Iya, iya, Bang. Bener. Mendingan kecil hasilnya, tapi berkah. Ditelurin juga enak. Dilegek, lancar. Iya, kan, Bang? Iya, sih. Oh, iya, iya. Nih, Bang, mau nitipin dia, Malayah. Apaan, Bang? Ini duit mahal. Yang dikasih ke Jenap. Tadi, Abang mau kasih ke dia. Tapi dia udah ngurung begitu. Takut kelupaan nantinya. Mendingan kita kasih IP aja. Nanti IP yang urus semuanya. Bener sih, Bang. Mendingan kita kasih ke IP. Ini ayah yang nyimpen aja ya, daripada ke Jamal. Ntar, dia linglung. Berarahkan kemana-mana duitnya. Lihat dulu ya, Naro. Diminum, Bang, Tanya. Iya. Terima kasih. Baris, dia bilang bilang. Assalamualaikum, Pak Haji Jamal Bogel. Kita main tak kumpet, yuk. Iya. Ntar ngaji tiga kali. Jamal. Kita main tak kumpet, yuk. Mama. Nih, terum. Ria wek-wek udah dateng nih, yuk. Rumah gue di mana? Ya Allah. Gue kenapa jadi linglung begini ya? Ntar kalau gue ngantuk, gue tidur di mana? Kenapa jadi kayak di hutan? Gue nggak tahu rumah sendiri ya. Aduh. Mas, mas, mas. Iya, Pak Haji. Lumpang tanya ya. Jangan panggil gue Pak Haji. Gue belum Haji, ye. Lo jangan lihat gue pakai topi begini nih. Pici begini. Ini juga boleh nemu. Lo tahu rumah gue nggak? Emang Pak Haji punya rumah? Wah, pejajaran banget loh. Ye. Magrum loh. Tanah gue luas. Rumah gue gede. Loh, kalau emang Pak Haji punya rumah, kenapa masih nanyin ke ayah? Cari-cari sendiri, Pak Haji. Wah, bener-bener loh. Ditanya malah jadi balik. Nanya loh. Lo jawab Pak Haji yang bener. Dia jalan banget loh, ye. Jangan marah-marah, Pak Haji. Saya bukan orang sini, Pak Haji. Saya juga kagak kenal sama Pak Haji. Emang Pak Haji punya rumah di sini, saya juga kagak tahu. Tidak. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Karim. Wah, disana, 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 disana. Dia jalan banget loh. Gue lagi lupa, lo bikin lupa lagi loh. Ya Allah. Rumah gue di mana nih? Astagfirullahaladzim. Ih, ih. Jadi lupa ya begini. Duh. Musi ke mana gue pulangin nih? Ya Allah ya Karim. Gue bener-bener lupa. Ya Allah. Ayo kita main. Tidak, empat. Sang Haji tiga kali. Bogel. Keluar dong. Tanya dong. Keluar Pak Haji Jamal. Bogel. Pak Lur, Pak Lur. Hah? Kayaknya Sang Haji tiga kali enggak ada dirumah. Kita panggilin aja enggak ada yang nyaut ya. Amin tahu. Pasti sekarang Sang Haji tiga kali. Jamal lagi kesasar nih. Enggak tahu jalan pulang. Mending kita cari aja yuk. Kelamaan kita disini. Amin capek. Suara Amin bisa hilang. Manggil-manggil. Dia terus. Loh, eh. Loh, eh. Pak Lur, ah, jajak. Oh, jajak. Amin bener, Pak. Kita cari Pak Haji Jamal Bogel ke seluruh kampung, Pak. Ya? Iya, iya. Ya? Kalau gitu sekarang kita cari aja dia. Ya? Kita muter-muter. Nanti kalau umannya enggak ketemu ya besok kita balik lagi. Iya. Ya? Iya, iya. Iya, iya. Sekarang kita jalan dulu ya. Iya. Mah, yuk, eh. Gue jalan dulu ya. Bicara aja tiga kali. Kita jalan. Besok kita kembali lagi ya. Ya? Saji, yuk soh aja. Rumah gue di mana? Di kelantar kelintir ke sana kemari kagak nemu juga. Ntar lagi malam lagi nih. Gua mau tidur di mana nih? Lemes. Capek. Ngantuk lagi nih. Huh. Ini rumahnya siapa ya? Ah. Gumpang tidur di sini aja kali ya. Ntar kalau orang yang ngusir ya pergi aja. Assalamualaikum. Pak, burpang tidur ya. Tuh. Nggak ada yang nyawa. Ntar kalau tak. Ntar kalau tak. Aduh. Tuh. 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 Dari sini lo mau langsung pulang kan? Iya. Lo jangan pergi ke mana-mana lagi ya. Temenin Bapak lo. Doain. Rawat dia. Jangan jauhin dia. Minta doa sama Allah. Iya Bang. Bang. Ipe pengen jujur nih. Ipe nanya sesuatu tapi Ipe pengen Bang Pi jawab jujur juga ya. Apelagi yang harus gue jelasin sama lo Pe. Bang Pi mau nerima keinginannya Pak Jendral. Pe. Gue yakin Pe. Pertanyaan lo itu. Lo udah tau sendiri jawabannya apa. Gue yakin Bang. Dan gue bisa jujur sekali lagi. Setelah tadi kita ketemu Pak Jendral. Posisi gue tambah sulit. Untuk menentukan pilihan. Gue gak mau salah milih. Karena kalo gue salah pilih. Pasti ada orang yang kecewa. Kalo sampe gue salah pilih. Pasti ada hati yang terluka. Gue gak mau itu terjadi. Tapi gue gak mau nafik. Gue masih punya hati nurani. Gue masih punya empati sama orang. Gue kasihan sama Pak Jendral. Biar kata gue belum terlalu lama kenal sama dia. Tapi. Tapi gue sangat menghormati sosok Jendral ibu. Gue juga gak mau. Kalo sampe Allah memanggil Pak Jendral. Gue gak kepengen. Di akhir hayat dia ya. Dia masih mempunyai satu keinginan yang akhirnya tidak terbuli. Itu gue yakin akan jadi satu beban buat dia. Gue sulit banget. Ipe ikhlas kok Bang. Apapun nanti keputusan yang Bang Pi pilih. Ipe bakal berkorban. Demi kebahagiannya Bang Pi. Insya Allah Ipe bisa ikhlas. Yaudah Ipe. Ipe balik dulu ya Bang ya. Cuman tau. Gak usah Bang. Udah Ipe sendiri aja. Kenapa? Ipe pengen sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar Pi. Kalo emang nanti akhirnya Allah mengizinkan kita untuk ketemu. Pasti akan terasa nikmat buat kita. Tengah jalan. Kayaknya bih. Pulangnya masih lama nih. Bisa sih nih. Sepukul dua pukul. Mumpung dia belum pulang. Sepukul dua pukul sama Julia. Gue siapin dulu ah. Biar nggak putus setengah jalan. Hehehe. Eh. Abang. Ngapain? Biasa. Persiapan buat. Hehehe. Hih. Kita berkarya. Apa sih? Maksudnya ape. Berkarya ape. Karya wisata. Tapi bukan wisata kuliner. Ada lagi. Wisata. Hih. Hih. Astaghfirullahaladzim. Abang. Abang nggak ada capek-capek. Nih nggak ada puas-puas. Nih deh. Kuyung. Enggak. Kalo udah minum ini. Gue lari abang kenceng. Hehehe. Nih. Bisa goreng masih panas. Iya. Bisa goreng sih. Bisa hantaran-hantaran. Ini yang urgent. Iya. Hah? Sekarang bang? Iya. Yaudah deh. Yes. 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 Abang. Tutup pintunya dulu. Nanti kok orang masuk dimana. Oh iya. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Lo masuk di pendidikan youtube aja. Eh. 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 Kok baby jadi cium tangan sih? Oh iya. Eh iya. Eh iya. Lo kan anak gue ya. Biarpun anak tiri. Eh. Eh kok gue jadi gerogi. Hehehe. Ah udah berhari-hari masih gerogi aja sih Be. Biasa aja. Eh. 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 Lo udah pulang ini hari? Oh. Ya udah deh. Eh. Eh bukan. Lo jangan salah paham dulu. Biasanya kan kalo lo pulang tuh udah malem. Orang udah pada tidur. Lo baru pulang gitu kan. Oh iya. Oh iya. Kok bintu mennya malem. Pakai pulangnya kecepetan. Ya. Maafin Mak. Kecepetan. Di pulangnya. Eh. 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 Be. Selamat tidur ya. Eh. Jangan lupa. Kita nikmati sholat subuhnya kesiangan lagi. Bagaimana numasiknya ya? Eh. Malu-maluin aja. Kan ga enak tuh! Malu kepergolongan PI. Ga bisa nahan banget sih. Ya pun ga bisa ditahan kayak begini uang. Iya kan ga enak. höext самый di sholat abu segala macem. Iya. Kayaknya tahan dong. Yaudah kalo gitu. Ayo mau nyiapin makan malamnya PI dulu ya. Nah, urusan kita bagaimana? Urusan apa sih, Bang? Ya, berkarya. Karya apa ya? Kasa karya? Emang enak TK? Enggak? Udah. Ini... Pil biru udah keburu hijau nih. Reaksinya mau menahan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya karib. Kenapa ini kampung sepi banget? Pada kemana nih orang-orang? Kok gue ditinggal sendirian? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya karib. Gue mau pulang. Tapi... Rumah gue dimani? Arah pulang ke rumah gue kemana? Aduh... Gue gak tau dimani nih. Aduh... Astaghfirullahaladzim. Wee! Orang-orang kampung! Tunjukin dimani rumah gue! Wee! Wee! Orang-orang kampung! Dimani rumah gue! Gue gak tau jalan pulang! Wee! Orang-orang kampung! Tunjukin dimani rumah gue! Gue gak tau rumah gue dimani! Wee! Aduh... Pak Jamal ini sedang bingung mencari jalan pulang ya! Hehehe! Yang bisa menunjukkan jalan pulang hanya diri Pak Jamal sendiri. Hanya hati Pak Jamal sendiri. Bukan orang lain. Bukan juga termasuk diri saya. Pak Jamal! Pak Jamal sudah semakin jauh pergi meninggalkan tempat tinggal Pak Jamal. Pak Jamal nyasar ya. Pak Jamal tidak tau pulang ya. Karena siapa? Karena diri Pak Jamal sendiri. Hahahaha... Pak Jamal, Pak Jamal. Ayolah Pak Jamal. Minta ampun sama Allah. Minta maaf sama orang-orang yang sudah Pak Jamal zolimi. Berdoa sama Allah. Minta jalan pulang ke rumah Pak Jamal. Sekali lagi Pak Jamal. Bukan orang lain yang bisa menunjukkan jalan pulang Pak Jamal. Tapi diri Pak Jamal sendiri. Ayo! Sebelum terlambat Pak Jamal. Nanti takutnya kalau Pak Jamal nyasarnya udah kejauhan. Wah... Makin berlangsak. Makin jauh dari tempat tinggal Pak Jamal sendiri. Seharusnya Pak Jamal itu berterima kasih sebanyak-banyaknya. Mengucap Alhamdulillah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Pak Jamal ini diberikan rezeki. Diberikan kesempatan untuk pergi haji. Untuk melihat Ka'bah. Memandanginya dengan cara dekat. Solat di depan Ka'bah. Menziarai makam Rasulullah. Tawab. Sai. Dan lain-lain. Semuanya itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Sebanyak-banyaknya kepada Pak Haji Jamal. Belum tentu kepada yang lain. Padahal saudara-saudara kita yang lain mengharapkan pergi haji, Pak Jamal. Ape nabung bertahun-tahun. Akhirnya belum tentu juga bisa berangkat. Seharusnya kita bisa memahami apa sih sebenarnya arti dan makna pergi haji. Pergi haji bukan jalan-jalan, Pak Jamal. Pergi haji memang sudah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Di rukun Islam jika mampu. Nah jika mampunya itu bukan hanya sebatas materi, Pak Jamal. Tapi kesiapan jiwa, ketenangan batin, hati, pikiran. Itu modal dasar untuk kita pergi haji. Bukan cuma buat gaya-gayaan, buat pamer-pameran. Berbanggalah ketika Pak Jamal diberikan kesempatan untuk pergi haji. Tapi bangga di hadapan Allah. Ya Allah terima kasih aku senang. Aku bangga di hadapanmu bisa pergi haji. Bukan bangga di hadapan saudara-saudara kita sendiri. Apalagi kelakuan Pak Jamal itu tidak pernah mencerminkan seorang haji. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana dong kalau saudara-saudara kita melihat akhirnya mikir. Ya kok itu kok udah pergi haji kelakuannya kayak begitu. Gue males ah pergi haji. Astaghfirullahaladzim. Pak Jamal ayo dong jangan bikin malu umat dengan titel haji yang Pak Jamal udah dapat. Bangga di hadapan Allah. Tapi jangan pernah bangga di hadapan manusia. Ayo bismillah. Yuk minta ampun sama Allah. Sekali lagi minta maaf sama orang-orang yang Pak Jamal udah jolimin. Biar Pak Jamal bisa balik ke rumah Pak Jamal. Bertemu anak Pak Jamal. Bisa baik juga kepada saudara-saudara yang lainnya. Maknai haji secara sesungguhnya. Sekali lagi Pak Jamal. Haji bukan bangga. Bukan untuk menunjukkan ini gue sudah pergi haji. Di hadapan saudara-saudara kita sendiri. Tapi cukup kebanggaan kita itu hanya kepada Allah. Dan berterima kasih. Ceput Pak Jamal sebelum telat. Entah kalau udah ngap-ngapan. Malekat mau dateng. Ya telat lo. Mau insap. Dadah gue cabut. Ngap-ngapan. Ujung-ujungnya kemana? Ah Pak Jamal tau sendiri. Bismillah. Sekali lagi saya bilang. Ikstikfar. Minta ampun sama Allah. Minta maaf sama orang-orang yang Pak Jamal sudah jolimin. Itu Pak Jamal. Udah kenal amak sama dia. Awasih gede. Awasih gede. Iya emang dia duluan gak mau. Saya gak ngomongin. Saya udah. Iya gak ngomongin. Sampe tiga cewek. Kemana gue? Bener kalian masak lagi kan? Kalo lo gak suruh keluar. Prensesin. Eh eh eh. Eh eh. Wah dimaksin entah lagi. Eh kencang kencang. 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 Eh dimana aja dimana. Tapi ingat. Masuk disini aja. Ya. Cerita. Cerita. Tapi saya akan merasa tenang. Sebelum menghadap gue pada Allah. Lari Kak Nur. Lari Kak Nur. Cari piring dong. Apa? Yang piring apa? Apa? Wah tunggu tunggu. Wah. Tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Gue kan mulaiin. Gue punya yang pilih kan? Masjana terlalu mulaiin. Jadi udah begini gue kan. Eh Zul. Zul. Kalau di belakang pada dia. Oh di belakang. Istifa sudah. Biar tenang. Masak ada masalah. Masak ada masalah. dan Hei Oh jadi miskin gak mungkin Omong yang jamiin Lenggak bila mencari Mirip si Toi yang matanya begini Sssss Ayo boleh Ayo saya ngasih Iiii Lupa lu udah catat. Gisita. Kan orang jadi pada tau. Bikin malu gue aja. Eh, nih diinget aja nih. Eh, maaf udah berenti nih. Eh, maaf udah berenti nih. Gimana dong nih? Berenti aja. Aduh! Tuh orang bangke bangetan banget. Oh ini. Oh ya Allah tuh. Tuh orang bangke bangetan deh. Eh, ngerasa orang masih tinggal di dalam. Hah, masih bang? Di mana nih? Di mana nih? Sini. Makasih, Sinta. Ayo, silahkan. Terima kasih buat. Ayo, silahkan. Terima kasih buat. Apel banget. Kalau sekarang dia bilang, dia nggak mau eh, dia mau... Bapak lu di mana sekarang? Bapak lu di mana sekarang? Bapak lu di mana sekarang? Oh itu ya? Ya. Bapak lu punya penyakit sama apa? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ih, panasih. Tunggu, tunggu. Handphone gue. Lihat lagi dong. Terima kasih, Hidup pindah bila mencari berkat